Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sekarang kita udah punya 2 cup lele lagi buat Ichiro Yang satu, lele yang siap dikasih buat pakan Satunya adalah lele beku lagi Dan ternyata, lele beku ini bermanfaat ya guys Wah, ini kayaknya hasil dari keisengan pak pet ya Karena kemarin kita nge-prank Ichiro dan Aiko Ternyata, lele beku ini bisa bermanfaat guys Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk otter yang sering ditinggal-tinggal ya Terutama seperti Ichiro dan Aiko ini yang gak mau cat food guys Untuk otter yang mau cat food mungkin gampang aja ya Ketika kita mau tinggal agak lama Mereka tinggal di stok pakan cat food aja Tapi buat Ichiro dan Aiko yang gak mau cat food Nah, itu menjadi sesuatu yang lumayan sulit Apabila kita gak pakai lele beku seperti ini guys Caranya gimana? Nah, caranya adalah kita bikin otter ini kenyang dulu Menggunakan pakan yang udah siap untuk diberikan Misalnya kayak gini ya Bentar, kita pindah lagi dulu Karena ada dua bocil epep ini Bocil epep yang selalu mengganggu Kalau pak pet ngonten ya Oke, kita kasih makan dulu Kita kasih makan mereka berdua sampai kenyang ya guys Pakai lele yang siap untuk diberikan ini Nah, maksudnya manfaatnya lebih detailnya gimana sih pak pet? Lebih detailnya adalah misalnya nih ya Kalian sering berpergian Kalian sering berpergian keluar rumah Lebih dari 6 jam Misalnya 12 jam Atau bahkan 24 jam Nah, ini bisa sangat bermanfaat guys Nah, lele beku itu bisa bertahan lumayan lama guys Asal kalian yakin bahwa lelenya benar-benar beku Seperti es batu ya Ini kaku banget kayak begini guys Bahkan ketika kalian keluarkan dari tempatnya Ini masih berbentuk seperti ini Nah, ini dia Lele bekunya guys Jadi kalian tinggal bikin aja Outer kalian kenyang dulu Dengan pakan yang udah kalian siapin ya Misalnya kayak begini Kalian kenyangin dulu aja outer kalian guys Nanti ketika kenyang Kalian tinggal taruh aja outer beku kalian Eh, outer beku maksudnya Lele beku kalian itu Di tempat pakannya guys Jadi kalian taruh aja di dalam Di kandangnya ya Nah, sebenarnya meskipun kalian taruh sekarang Juga nggak apa-apa guys Ini misalnya ya Ini cuma misalnya Jadi misalnya kita taruh lele bekunya disitu ya Jadi kita tinggal kasih makan aja Seperti biasa guys Seperti ini Nanti kita masukin ya Lele beku tersebut Nggak akan dimakan ya Sama outer kalian Sampai lele tersebut Mencair guys Jadi Itulah kenapa pak pet Bilang ke kalian Bahwa Lele beku ini bisa membantu Kalian yang sering Ninggalin outer kalian di rumah Lebih dari 6 jam Atau Bisa 12 jam Lebih gitu guys Karena lele beku tersebut Itu baru akan cair Itu baru akan cair setelah Beberapa jam Kalau pak pet disini Biasanya pengalaman pak pet Pak pet cairin lele itu Bisa sampai 4 jam ya Jadi lele tersebut Bisa bertahan sampai 4 jam Dan 4 jam itu Nggak bakalan langsung dimakan Karena Outer kalian itu masih kenyang guys Jadi paling enggak Nanti setelah 6 jam Lele tersebut Baru akan dimakan ya Kayak gitu guys Itulah kenapa Sangat bermanfaat Ternyata lele beku ini Kiruk Kiruk Nah bisa kalian lihat disitu Meskipun kita kasih yang Beku kayak begini Outer nya Nggak mau makan guys Yang dimakan adalah Lele yang biasa Yang siap untuk dimakan ya Tuh Kalian lihat disitu Kucing pun bahkan Nggak mau guys Tuh Itulah kenapa Pak pet bilang Lele beku ini Sangat bermanfaat ya Buat kalian yang Sering ninggalin Outer kalian di rumah guys Oke Karena ini Nggak mau kita pakai Kita Taruh lagi di tempatnya ya guys Nanti kita masukin freezer lagi Untuk stok pakan Mereka berdua Ya Ditumpahin Tuhan mereka Nggak apa-apa deh Karena disini juga Bakal Mereka makan ya Tuh Nggak mau guys Sekalian lihat disitu Mereka berdua Tetap makan Lele yang biasa ya Oke guys Semoga konten ini Bermanfaat Jadi Nggak perlu bingung lagi Nggak perlu panik lagi Buat teman-teman yang Sering ninggalin Outer nya di rumah Lebih dari 6 jam ya Ini karena ini bisa Bertahan Sampai 12 jam lebih guys Jadi nanti Setelah 6 jam Lele tersebut Baru bisa dimakan ya Karena baru cair Setelah 4 jam Dan Dia akan bertahan Kenyangnya 6 jam ke depan Jadi Kalian bisa tinggalin Outer kalian di rumah Lebih dari 12 jam Bahkan ya Oke guys Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Comment dan share Dan yang terakhir Buat yang baru bergabung Jangan lupa juga Buat subscribe Thank you guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton